Apa yang harus dilakukan konsultasi ke dokter sarap untuk menentukan kondisi tulang belakang tersebut Apakah itu HNP, bulging atau bagaimana Jadi sarap kecepit itu bukan penyakit Tapi itu akan mengganggu, menyiksa Betul kan? Sekarang apa yang harus dilakukan? Harus bersahabat Mas, itu setelah saya Oke, kita akan lanjutkan ke kedua Ini, suakin sekali Ini sudah satu tahun mas ya Ini tekan-tekan tau mas? Pijatnya? Iya Oh itu Tambah sakit ya Itu loh Kita niatnya membantu tapi memperburuk Karena pada tadi tidak memahami tentang ini tadi Anatomi tadi Nah hati-hati dengan Huk, 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 huk Krek, krek, krek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama lagi dengan saya Arief Dewan, MCO Mas Cah Celaraga Ini MCO dapat pasien dari pengandaran Ini Mas Ervana Eriana 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 ini mengalami masalah di tulang belakang Saya sampaikan teman-teman semua Jadi tulang belakang ini adalah Tempat ribuan syaraf Ya, ribuan syaraf Pembuluh darah Otot Persendian ini Hati-hati dari penanganan citra tulang belakang ini Teorinya Bahwa tulang belakang ini Tidak boleh dimasas Maksudnya ditekan-tekan Tidak boleh Apalagi pakai Mohon maaf Cukil, cukil, cukil Itu akan memperburuk Berdasarkan kasus sekarang Berkembang di tempat saya Saya sampaikan Efek dari Mohon maaf Kesalahan yang tidak memahami Tentang patologi Tidak memahami tentang anatomi Tidak memahami fisiologi Itu memperburuk Ya, kebetulan Mas Eriana itu Mau di Youtube ya Untuk apa ini? Untuk pembelajaran Bukan untuk apa Bukan Ya, istilahnya untuk edukasi Karena ini sakit sekali Ini Sakit Mas ya Ini, segini Ini gak apa-apa Ini, ini sakit sekali Ini sudah satu tahun Mas ya Ini tekan-tekan tau Mas Pijatnya Oh itu Tambah sakit ya Itu loh Sekali lagi ya Sekali lagi Mohon maaf ya Bagi teman-teman yang ada yang Ini Yang bunyi-bunyi itu Itu sensasi kan Itu akan memperburuk Paling sebulan, dua bulan enak Itu habis itu suakitnya bukan main Karena apa ini Yang dihajar adalah tulang belakangnya ini Ribuan syaraf ini disini Ini tambah Tambahkan risiko tambah besar Ya, ini Kita niatnya membantu Tapi Memperburuk Karena apa tadi Tidak memahami tentang ini tadi Anatomi tadi Jadi kita ini Tugasnya adalah Membantu Tidak menyembuhkan Kita merilis otot ini Yang merasa Sakit ini Karena ini Masa Riana ini Mengalami spasme hebat Karena coba baik sekali Ini sudah susah tidur Mas ya Betul kan Nyut-nyutan Nyut-nyutan Dengerin ini Karena sudah berapa kali pincet Mas Sering Sering 10 kali lebih ya Apalagi sakit sekali ini Ini sakit sekali Sudah tersiksa ini Ini dari pengandaran Tadi naik bisa saja Sudah tersiksa ya Duduk tersiksa kan Itu Jadi kita akan melihat disini Ini sakit sekali ini Sakit kan Ini tidak apa-apa ini Ini Hati-hati Ya Hati-hati teman-teman semua Ini Ini kalau Teorinya Ini Ditekan-tekan Itu akan memperburuk Itu loh Ya Memperburuk Hati-hati ya Hati-hati Hati-hati dengan proses penanganan tulang belakang Yang bunyi itu bukan tulangnya Ya Sekarang dia yang bunyi itu bukan tulangnya Bukan tulangnya geser Ini tulangnya gak geser Ini Gak geser itu Ini Hati-hati dengan Huk-huk-huk-huk Kerkerkerkerker Oh ini aja sakitnya bukan main Halo Halo Ini Beda ini sakit Jadi tulang belakang ini gak boleh disentuh sama sekali Ya Apalagi tekan-tekan Aduh ya wah Jadi Sekali lagi teman-teman semua yang mengalami seperti mas Eryana ini harus bijak Ya Harus bijak Harus bijak Korban sudah banyak Ya Ini bukan penyakit Tapi ini bisa menimbulkan penyakit Ya ini Ini sudah Sudah Tidak seseperti sakit tadi Ini Ini sudah sinak Cuma ini aja Selesai Sakit tak? Ini sudah gak apa-apa ini Betul kan? Betul Sudah nyaman kan? Napasnya laga kan? Itu Tadi nyesek biasanya Iya Nyesek Separuh napasnya ya Kalau malam Nah ini Tapi ini sakit sekali Teman-teman semua Ini 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 gak apa-apa Ini bukan saya balik-balik Ini balik-balik Ini gak apa-apa Ini sakit ini Apalagi ini Ini Jadi mas Eryana itu awalnya Tubuhnya bagus mas ya Karena kena ini langsung nyusut Karena apa? Tiap malam sudah tersiksa Betul kan? Saat tidur Saat tidur Gitu Nah ini sudah gak sakit Ini sudah gak sakit Sudah gak sakit ini Ya Allah Ya Allah Jadi sekali lagi Bahwa Masas itu Ada ilmunya Sekali lagi Masas itu ada ilmunya Bukan Masas itu keturunan A, B Tidak Masas itu ada ilmunya Makanya bisa dipelajari Nah itu Jadi niatnya membantu Jangan sampai memper Buruh Gara-gara Rupiah ya Oh bisa Oh bisa Gini Nah itu Janganlah itu Kalau sudah seperti ini Apa yang Pertanggung jawabannya kita Selaku mesyu Kalau lihat kasusnya Lebih buruk Jadi kasus-kasus Awalnya gak sakit Terus dipucut Tambah sakit Kesini banyak sekali Itu tadi Setelah saya Tanya Ternyata betul Karena apa tadi Masas yang dilakukan Tidak Memahami tentang Kontraindikasi Patologi Anatomi tadi Ini sudah oke Halo 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 Sekarang Coba Dicek rukuk Mas Rukuknya tadi Gimana Ayo Gimana Sekarang Halo 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 Iya Inilah Senyum sekarang Gimana Enteng Ini Jangan sampai Datangnya sakit Pulangnya Sekarang Tadi datangnya sakit Sekarang Sudah bisa ya Biasanya disana Bijitnya Sakit pulangnya Tambah Sakit Karena itu tadi Tidak memahami Tentang Patologi Anatomi Tadi Enak gak sekarang Sekarang Coba disampaikan Supaya teman-teman Berhati-hati Supaya tidak Mengalami Seperti masih Itu bagaimana Pokoknya Bingung Bingung Saking senangnya Bingung Ngobrol Yang penting Alhamdulillah Kita agak Mendingan Biasanya Kalau udah Pijat Sana Sini Abis Pijat Besoknya Kampung lagi Tapi beda Saya gak butuh Pengakuan Masih sendiri Yang menilai Beda ya Karena ini kita Sekali lagi Teman-teman semua Jangan sampai Terjadi Hal-hal Gak diinginkan Karena Penanganan Yang salah Penanganan Salah itu Tidak memahami Tentang Kontra Masas Kontra indikasi Masas Jadi kontra Yang gak boleh Indikasinya Apa Itu yang harus Kita pahami Yang boleh Mana Yang gak boleh Bagaimana Itu Ya Jadi itu Teman-teman Besok disampaikan Hati-hati Pijat Boleh Pijat Boleh Saya tidak Tidak mengkreditkan Teman-teman Semua Karena gini Ini untuk Ya Untuk Apa ya Supaya Yang Pijat itu Tidak bertambah Buruk Tadi saya sampaikan Tulang belakang Tadi itu Ribuan Saraf Ya Banyak Pembuluh darahnya Banyak Sendih-sendih Disitu Itu Kalau di Ya mohon maaf Sekarang Banyak sekali Bermunculan Itu Ya Dan sekarang Banyak lagi Muncullah Efek dari itu Maksud yang Sampaikan itu Sudah paham lah Saya gak Menyebutkan itu Yang Sudah paham Karena sudah Banyak itu Yang Harus pakai Yang Harus Buna Enggak 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 Kita Bantu Enggak 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 Sensasi Enggak Seperti ini Kalau tangan Enggak Begitu Lutut Enggak Begitu Tapi Kalau yang Tulang belakang Sangat Beresiko Sangat Beresiko Risikonya Itu Apa Tidak Di saat Itu Setelahnya Akan Sakit Luar Biasa Jangan Kau Jual Usiamu Nanti Kau Beli Paham Maksud Itu Jelas Jadi Penjelasan Ini Melalui Mas Eryana Eryana Tadi Karena Setuju Dengan Saya Masukkan Youtube Jadi Untuk Pembelajaran Setuju Mantap Selamat Selamat J Asians Terima kasih.